Hai guys selamat datang kembali di Republik Rupiah Udah hari Senin lagi, udah minggu yang baru Dan ya sudah lumayan agak membaik sih saya keadaannya Lumayan suaranya mungkin masih kedengeran rada-rada sakit Tapi udah lumayan membaik Flunya udah paling beberapa hari lagi juga sembuh Terima kasih untuk yang udah pada bilangin GWS kemarin waktu di kolom komentar Jadi hari ini kita akan ngasih kalian sedikit tentang update pasar Kan kita sudah melalui beberapa minggu yang cukup Ya bisa dibilang menarik Ada banyak berita positif, ada banyak sentimen negatif Ada harga yang teman kita lihat mantul dikit Lumayan naik, agak terbang Terus ada yang kita lihat koreksi lagi pasarnya Nah saya mau memberikan sedikit perspektif nih Sebenarnya pasar tuh sedang ada di posisi mana Pasenya di mana dalam bear market Dan apakah kita bisa lihat bahwa dalam beberapa minggu ke depan Mungkin kita lebih pulih, lebih positif, atau mungkin lebih negatif Atau mungkin apa sih yang harus kita sebenarnya tuh perhatikan Biar kita gak kaget dan biar kita selalu siap sebagai investor Itu sih yang mau kita bahas hari ini Ada soal SEC, ada soal beberapa chart, soal harga Ada juga mengenai the merge ethereum dan banyak hal lainnya lagi di video kali ini Kalau gak mau ketinggalan semuanya tentang pasar Kalian harus nonton video ini sampai akhir Oke, let's go Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah Untuk yang pertama mari kita lihat ya Kalau kemarin kan kita sudah sempat mention ya Sudah sempat singgung tuh di media sosial kami Dan juga di Youtube, terutama di channel Youtube Terkait Tesla yang menjual kepemilikan BTC mereka Kalau misalkan kalian ke channel kami Itu yang 2 hari lalu ini muncul nih Tesla jual Bitcoin, Elon Musk bearish tanda tanya Nah ini ngobrolin soal si Tesla yang ngejual 75% kepemilikan Bitcoinnya Dan menurut kami ada beberapa perspektif yang bisa kalian lihat disana Dari video itu Jadi kalau kalian mau nonton, kalian bisa nonton dulu Untuk terkait yang itu Tapi tambahan yang menarik adalah dia juga megang doge gitu kan Dogecoin Dan yang lucunya katanya menurut sebuah telepon yang ada yang ngobrol sama Elon Musk Katanya sih gak dijual si dogecoinnya Jadi menarik ya seberapa besarnya dia untuk aset dogecoin Sampai yang BTCnya rada dijual tapi si dogecoinnya enggak Ya menurut beberapa argumen sih dia bilangnya Kalau dari earnings callnya itu Dari laporan kuartalnya dia Dibilangnya karena alasan ada isu supply gitu kan Isu pasokan dengan yang lockdown pandemi ada di Cina Ada yang bilang itu gak bener Ada yang bilang itu cuma menutup-nutupi hal yang lainnya Tapi ya kita gak pernah tahu siapa yang bener dan siapa yang perlu kita percayai Tapi itu sih yang Elon akui terkait laporannya dengan Tesla Dan katanya bisa aja Tesla masih ngebeli bitcoin lagi Jadi bukan berarti selamanya terus dia bearish gak percaya Ada lebih banyak hal sih yang bisa kalian lihat di video itu Ada komentar juga soal CZ Binance terkait Tesla yang ngejual BTC Dan kalau kalian menonton kalian bisa paham Tapi ada juga berita-berita lain yang berlalu kemarin Yang bisa bikin pasar rada takut juga dan agak ragu untuk bisa ngambil keputusan masuk Ada salah satunya dari SEC Yang bilang ada daftar 9 token itu dianggap sebagai sekuritas gitu kan Kemarin gara-gara ada kasusnya si Coinbase Di video yang sama Di video yang sama ini kalau kalian nonton Saya bahas soal Coinbase ada masalah insider trading Trading perdagangan orang dalam Orang-orang dalam ada dapat informasi-informasi yang belum diungkap ke publik Terus mereka memanfaatkan itu untuk cuan pribadi Untuk profit pribadi Nah dari masalah itu akhirnya SEC mulai melihat beberapa aset yang didaftarkan di Coinbase Yang mereka anggap itu adalah sekuritas Jadi disini dengan adanya berita yang rada negatif Orang-orang mulai agak ragu untuk masuk ke pasar Dan mereka takut karena nanti 9 token yang dianggap sebagai sekuritas ini Bakal di-delist dari exchange Amerika Serikat Artinya aset-aset kripto yang dianggap sekuritas Bisa dijauhkan dari duit-duitnya orang Amerika Investor yang dari Amerika Serikat semua pada nggak bisa beli Karena di exchange-nya pun di-list Karena exchange-nya mengikuti regulasi dari SEC Itu sekuritas nggak boleh gitu kan masuk Nah itu jadi dampak sentimen negatifnya lagi nih Nah tapi kalau misalkan kita ngeliat ya Itu kan merupakan 9 yang kena investigasi Dari 25 aset kripto lain sebenarnya yang terlibat juga kata mereka Terlibat dengan sekuritas Dan kita bisa melihat betapa buruknya itu dengan XRP XRP itu kemarin sempat peringkat kedua loh Lebih tinggi dari Ethereum di siklus sebelumnya Terus sekarang betapa teredam harganya Betapa sekarang berusaha untuk nyetak higher highs Tapi sulit untuk kembali ke all time high-nya Bener-bener bisu harganya ya karena itu SEC Jadi kalian bisa lihat dampak itu signifikan banget Kalau sampai SEC menganggap beberapa aset kripto itu sekuritas Dan ini jadi sentimen yang negatif Intinya ya beberapa cryptocurrency yang dikasih sama SEC Ada kemungkinan risiko crash Itu yang ditakuti sama orang-orang Makanya mereka ragu untuk masuk ke aset-aset tertentu yang disebutin sekuritas Tapi ada update terkini nih yang saya lihat juga Terkait kasusnya SEC Melawan proyek kripto Yang disebut dengan LBRY atau Nggak tau mungkin nyebutnya library Mereka kayak semacam publisher sih proyeknya Dan mereka berusaha untuk bisa nge-publish Media yang lebih transparan Jadi mereka itu biografinya di Twitter bilangnya Library itu akan menjadi sebuah publisher Yang dampaknya sama seperti Bitcoin memberikan dampak ke uang tradisional Gitu bilangnya Nah yang lucu ini di videonya itu Library ini ada beberapa argumen sih perdebatan Ini sekitar 23 menitan Hampir setengah jam mereka berdebat SEC melawan library gitu kan Ada John Deaton, ada Jeremy Kaufman Dan mereka semua ini, bukan mereka semua, mereka berdua ini Ada beberapa latar belakang hukum gitu kan Dan mereka ngobrolin soal Kemungkinan Bahwa banyak sekali Aset kripto yang ada di peredaran Itu bisa dianggap sebagai sekuritas oleh SEC Nah mulai dah Argumennya jadi negatif lagi gitu kan Karena disini dibilangin bahwa Yaudah Kalau misalkan nanti ada rally harga Dengan SEC yang Mendiklariskan Sekuritas itu Jadi menakutkan untuk para pasar Untuk para pelaku pasar Nah Menurut salah satu influencer kripto pun Ini ada di odisi Kalau kalian tahu ini youtube yang di sentral Tapi kalau belum tahu ya itu Sekarang kalian tahu odisi Ada video dari Naomi Brockwell Naomi Brockwell ini salah satu influencer kripto Yang menurut dia Dia disini ada videonya gitu kan Sekitar 7 setengah menitan Itu ngomong bahwa salah satu hakim Yang menangani kasus SEC Dengan library Itu bilang bahwa Keputusannya terkait sekuritas Yang dari tadi kita omongin Akan keluar dalam 4 sampai 8 minggu 1 sampai 2 bulan lagi Nah Kalau keputusannya keluar dalam 1 sampai 2 bulanan lagi Gitu kan Ini bisa aja Dapat mengakhiri rally harga apapun Yang nanti positif Kalau misalkan terjadi Karena ya Tadi kita udah tahu Betapa dampak Betapa signifikan dampaknya Dari industri kripto yang Menekan gitu kan Kalau misalkan SEC Bilang banyak yang sekuritas Tapi Ini pun Kasusnya melawan si library Yang tadi ini Yang di youtube gitu kan Sedangkan kalau melawan Ripple Itu kasusnya udah beda lagi Dengan XRP Terus kalau misalkan kita ngomongin Aset kripto lain Ya ada yang bilang bahwa mungkin Bitcoin itu satu-satunya Yang bukan sekuritas gitu Argumennya Jadi semakin bullish Untuk kita bisa Kalau pengen punya Fundasi portfolio kripto Itu yang utama Ada di bitcoin Terlebih dahulu Oke Terus kalau misalkan kita lanjut Yang sebenarnya nyebelin itu ya Banyak influencer Dan banyak Ya saluran media utama Bilang kalau Bottomnya itu udah Kesentuh Bottom pasar Salah satunya si Cointelegraph ini bilang Aktivitas Memegang bitcoin gitu kan Itu sudah kayak Ngasih tau Bahwa ini mirip Dengan bottom pasar Di siklus sebelumnya Ya datanya ada Data on chain Dari Glassnode Dan ada beberapa Argumen yang memang Bisa Dibilang Argumennya itu Bukan cuma kayak Omong kosong belaka Tapi tetap aja Dengan headline Yang biasanya kan Orang jarang ya Baca sampai mendalam Riset sampai mendalam Yang mana kami lakukan Tidak berulang rupiah Tapi orang-orang Umum Kebanyakan cuma Baca headline Langsung dicerna Bahwa oh itu Beritanya bener Nah takutnya Ini dengan banyak headline Yang bilang Bottom pasar udah kesentuh Nanti orang-orang pikir Mereka perlu all in Karena kita bakal terbang Langsung to the moon Dalam waktu segera Itu sih Yang sebenarnya Rada nyebelin Karena bottom pasar Itu masih banyak Faktor-faktor makro Yang belum hilang Kalau kita lihat ya Ke channel youtube RR Kalian kalau nontonin Beberapa saat terakhir ini Kami ngobrolnya makro Gitu kan Ada terkait Fed Amerika Serikat Ini prediksi di Q&A juga Ngomongin makro Di sini Di video yang ini Yang judulnya Awas kena gocek pasar Ada berita buruk lagi Itu berita buruknya Datang dari benua Eropa Ada beberapa kekhawatiran Di Eropa Mengenai krisis energi Terkait suku bunga Mereka yang naik Dan ternyata bener Kemarin pas Ada beritanya muncul Mereka suku bunganya Dinaikin Lebih daripada ekspektasi Ekspektasinya 25 poin Naiknya 50 poin Ternyata Nah orang-orang Makin khawatir Dan itu Salah satu hal yang Sebenarnya ya Kalau kita ngeliat Dari segi makro Itu masih belum sehat Masih belum pulih Dan banyak banget ini Semua yang kita ngomongin Di channel kami Terakhir-terakhir ini Itu tentang makro Dan kalau misalkan Kalian paham situasi makro Itu sedang gak bagus Dan butuh waktu Untuk pemulihannya Dan waktu pemulihannya Itu bukan hitungan hari Sedangkan Kalau kita ngomong ini Bottomnya sudah in Itu seolah-olah kita bilang Masalah-masalah di luar tadi Si makro itu Udah gak perlu dikhawatirkan Bitcoin bisa terbang Masalahnya Pertanyaannya Bitcoin dan crypto terbang Duit dari mana Kalau misalkan Makro itu masih bermasalah Nah itu kan yang bikin kita khawatir Kadang ya Jangan sampai Headline-headline seperti ini Bikin kita Terkecoh Terus kita FOMO Kita all in Langsung duit kita semua Diambilin karena Yaudah Udah bottom Langsung masuk aja Kita bakal terbang To the moon Apalagi ngeliat rally harga kemarin Udah bisa lumayan terbang tuh Kayak si Ethereum aja Dalam semingguan terakhir kemarin 40% naiknya gitu kan Terus ada diikuti sama Lido Finance Ethereum Classic Aave Dan banyak coin-coin DeFi Yang kemudian terbang Bahkan melebihi si Bitcoin Dipikir oke Dipimpin sama Ethereum Altcoin season nih Sebenarnya belum Karena banyak banget Situasi makro Yang masih belum kelar Yang masih Jangan sampai kita abaikan Itu masih Bakal berlangsung Dan kalau misalkan Kita ngeliat ya Dari segi altcoin Sebenarnya Ini yang jadi hal menarik Gerakan harga Ethereum Melawan Bitcoin Gitu kan Terhadap Bitcoin Jadi kalau misalkan kita pair Kita lihat yang ETH Pairnya BTC Itu sebenarnya Luar biasa bullish Keren banget sih Kalau ngeliat Dari Sejak awal pandemi Kalau kita ngeliat pandemi Itu kan Maret gitu kan Kita rada turun-turun Dominasinya BTC yang kuat Tapi Dalam dua tahunan terakhir Kalau misalkan kita ngeliat Dari bottomnya disini Rada sekitaran Oktober 2020 Gitu kan Kita melihat Dua tahun Ke Oktober 2021 Eh sorry Ini 2020 nya Baru masuk disini Oke 2020 baru masuk disini Sorry sorry Berarti pandemi nya disini Di Maret gitu kan Terus dominasinya tuh Ethereum udah mulai menguat Dan kalau misalkan kita hitung Dua tahun Ke 2021 Ke 2022 Kita lihat nih Gerakan harganya itu Selalu mencetak Titik tertinggi yang baru Melawan Bitcoin Ethereum naik gitu kan Ijo-ijo-ijo Kelihatan tingginya disini levelnya Terus pas naik lagi Tingginya disini Naiknya Lebih tinggi lagi disini Gitu kan Ini sampai Awal tahun 2021 Terus Melonjak tinggi sekali Pas kita nyentuh All time high kemarin Gitu kan Sebelum si Elon Musk Tesla Dan banyak sentimen negatif lain Bikin pasar turun Terus kena Banyak yang kena likuidasi Margin call Efek domino Terus hancur Terus berusaha untuk mencetak Tertinggi lagi Hampir nyentuh Tapi enggak Terus pas di akhir Tahun 2021 Kemarin Yang sekitaran November gitu Dia beneran tinggi lagi Jadi selama dua tahun itu Selalu mencetak Harga tertinggi baru Melawan Bitcoin Dan ini bener-bener bullish Kalau kita ngeliat Harganya yang Selalu performanya Lebih baik Daripada Bitcoin Selama dua tahun terakhir Sejak pandemi kemarin itu Dengan adanya ya Device hamar di Ethereum Dengan adanya NFT Dengan adanya GameFi Semuanya pada muncul di Ethereum Karena kapabilitas smart contractnya Dan banyak banget Yang tadinya Kompetitor Ethereum Di siklus sebelumnya Pada mulai Enggak relevan lagi sekarang Dan Ethereum tetap menjadi Rajanya smart contract Sejauh ini Dan itu lumayan bullish Dan sebelum ya Kita kena Situasi makro Yang bener-bener turun merah Dan mau hijau Mau naik lagi pun sulit Tapi yang disini pun Kita ngeliat rally-nya Lumayan bagus ini gitu kan Seperti kita mau kembali lagi Ke bulan April kemarin Sebelum bulan April Maret akhir gitu kan Jadi ya Kalau misalkan kita ngeliat Chartnya itu lumayan bullish Untuk Ethereum melawan Bitcoin Tapi bukan berarti Ethereum bakal Flippening Bitcoin Dalam waktu dekat Bukan seperti itu juga Cuman kalau misalkan kita lihat Itu ada beberapa sentimen Yang bagus datang dari Demerge Ethereum Dan kebetulan Untuk member error Udah pernah baca konten ini Ini di republikrupia.com Dan kalau member Mereka dapat Akses tulisannya ini Ini ada banyak sekali Yang sering kami bagikan Terkait blockchain lain Dan khusus Ethereum juga Itu yang bikin Demerge itu Aset Ethernya nanti bullish Ada beberapa fakta Ada beberapa asumsi Tapi terus kalau misalkan Kita ambil kesimpulannya Dari perspektifnya Ini cuman mainan supply Dan demand doang Peralihan dari Proof of Work ke Proof of Stake Itu bikin lebih bullish Ether karena Kalau di Proof of Work Itu ada tekanan Jual hariannya 90 juta dolar Tekanan beli hariannya 8,5 juta Jadi kalau misalkan Kita hitung matematikanya Kita kurangin Angka bersihnya itu Setiap hari ada Tekanan jual 10,5 juta dolar Di dalam bentuk Proof of Worknya Tapi kalau udah beralih Ke Proof of Stake Karena gak perlu lagi Mencetak block reward Untuk para miners Karena miners Sudah gak ada Di Proof of Stake Itu tekanan jual hariannya Jadi cuman 0,3 juta dolar Ini semua berdasarkan Data saat ini ya Tekanan beli hariannya 8,5 juta dolar Dan kalau kita hitung Matematikanya Angka bersihnya Setiap hari Ether Itu mendapatkan Tekanan beli 8,2 juta dolar Artinya Harganya bakal Terdorong naik Kecuali ada orang yang jual Jadi untuk bikin Harga Ethereum tuh Stabil Itu justru harus Ada yang ngejual Kalau gak ada yang ngejual Yaudah Itu terdorong naik Dengan tekanan belinya 8,2 juta dolar Menurut Angka statistik Saat ini Jadi itu yang bikin The Merch tuh Luar biasa Bullish untuk Ethereum Dan kalau kita melihat ya Dari gerakan harga 2 tahun terakhir ini Melawan Bitcoin Itu sebenarnya Bisa jadi salah satu Altcoins Yang utama Dalam fondasi Portofolio kita Itulah kenapa Kami juga Selalu Mengutamakan Bitcoin Dan Ethereum Karena keduanya Secara jangka panjang Bisa kita lihat Bullish banget Untuk dipegang Dan dalam kondisi Seperti ini Daripada kita Gak ngerti kan Pasar mau naik Atau mau turun Apakah berisiko Atau bullish Mending DCA Dan pilih 2 aset yang bagus saja Dan kita jadi tenang Gak perlu khawatir Karena DCA nya Pake uang dingin Kebutuhan sehari-hari Kita gak terpengaruh Dan kita merasa tenang Karena aset yang kita pegang pun Aset yang bakal tetap relevan Dalam bertahun-tahun mendatang Bukan aset yang misalkan ada Apa Berita negatif tertentu Terus langsung crash Gitu kan Dan Meskipun semua ini bagus Kabarnya Kita perlu Kembali lagi ke Topik-topik yang tadi di awal Saya sempat sebutin Saya sempat singgung Banyak banget Terkait Informasi makro Yang masih belum sehat Dan bukan berarti Kita bakal terbang dalam waktu segera Jadi kita cuman perlu Mempersiapkan portfolio Tapi di saat seperti ini Kalian bisa beli murah Banyak banget yang diskon Dan mungkin kita bisa Deep lagi turun Kalau misalkan Ada sentimen negatif Lebih lanjut Kan kita gak pernah tau ya Nah Kalian perlu nontonin Video-video kami Beberapa hari Beberapa minggu terakhir ini Yang terkait makro ini Bisa membantu kalian semua Untuk dapat perspektif Lebih jelas Kiranya segitu guys Dari kami untuk hari ini Semoga kalian dapat perspektif Yang lebih meluas Terkait update pasar Crypto itu sedang ada Di fase mana Dan dalam minggu-minggu ke depan Apakah kita Aman untuk all in Atau enggak Semoga ini bisa Membantu kalian semua Dan kalau misalkan Kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk Kasih jempol Kalau gak mau ketinggalan Video terbaru apapun dari kami Silahkan kalian subscribe Ke channel youtube Terima kasih Terima kasih untuk yang sudah Nonton sampai akhir Sampai jumpa kalian Sampai jumpa lagi di video berikutnya Cheers Sebagai anggota Kalian akan mendapatkan Banyak sekali konten edukasi Yang pertama Ada rangkuman Dan komentar pasar Kedua Update portfolio Tim RR Yang ketiga Reset coin Dan token crypto Yang keempat Peluang airdrop ICO DeFi Dan NFT Yang kelima Video tutorial Dan kursus Dan yang keenam Akses ke perpustakaan Dan alat riset kami Kalian dapat menemukan semua harga Dan link pendaftaran keanggotaan Di deskripsi Di website republikrupiah.com Kami juga memiliki Artikel berita Blog gratis Dan link keratusan video youtube kami Yang bisa kalian cari Kalian juga bisa menemukan Merchandise RR yang keren Dan tentu saja Semua video yang kalian tonton Bukan merupakan nasihat keuangan Konten ini bertujuan Untuk edukasi Dan hiburan Kalau kalian ingin mencari Nasihat investasi Kalian bisa menghubungi Penasihat keuangan Sampai jumpa di video berikutnya